Intro Gara-gara ini, hidupku bawain neraka Wah, lihat guys, dia masih nyimpen tanda dari B4 Hmm, jangan dekat-dekat sama dia kalau kalian gak mau celaka Darlene, itu si Darlene kenapa? Dan kenapa anak-anak lain pada jauhin dia? Kamu gak tau ya? Dia dapat surat ancaman dari B4 seminggu yang lalu Gara-gara dia berani melawan B4 Hah? B4? Siapa mereka? Aku lupa kalau kamu mahasiswi pindahan Di sini ada penguasa kampus, namanya B4 Kenapa mereka berkuasa? Kampus ini dibangun oleh perusahaan bucin Dan mereka berempat adalah cucu dari 4 pendiri perusahaan bucin Mentang-mentang mereka cucu dari pemilik kampus Mereka bisa seenaknya gitu Eh, shh, jangan kenceng-kenceng Alicah Bisa gawat kalau B4 denger Emang Darlene ngapain B4? Ceritanya gini Hmm, emang apa hebatnya B4? Kalian kira gue takut sama kalian? Hah? Hmm, lu tau gak? Apa resiko kalau berani melawan kami? Hmm, gue tau dan gue gak takut sama kalian Kita lihat aja Yuk, cabut dari sini guys Gara-gara surat ancaman ini Tiap hari aku dibully dan dikucilkan Sepertinya aku harus pindah dari sini Sepertinya Darlene mau pindah kuliah Ya iyalah, siapa yang tahan dibully seminggu penuh? Ada apa ini rame-rame? Darlene mau mengundurkan diri dari kampus, Pak Hah? Mana bisa gitu? Darlene itu masih usah teladan bimbingan saya Dia dapet surat ancaman dari B4 Apa? Dasar pengacau itu Darlene Pak Ritwan Lain kali jangan jadi pengacau ya Kamu harus jadi orang baik di luar sana Hmm Cih, dosen pun berpihak sama B4 Dimana keadilan kampus ini? Udah-udah, kita cuma mahasiswa biasa Jangan ikut campur atau cari gara-gara dengan B4 Wah, B4 dateng Eh, mereka benar-benar-benar keren Eh Kalian I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it like I never miss that fact, taking big swings, catch hand in the back, put me in the ring, you'll go out in a break Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel Mingger, gue mau lihat Pempat baru deket, hmm Aduh Hey cewek kampung, berani-berani ya lo ngotongan baju gue Mampus aku, maafin aku ref, aku bantu bersihin ya Hmm, kalau maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada hukum di negara ini Gue mohon maafin aku ref, aku bener-bener gak sengaja, aku didorong Siap-siap aja dapet surat ancaman Cukup, kamu keterlaluan tau gak? Wah, wah, siapa ini? Lu sahabatnya Gue salut sama persahabatan cewek kampung macam kalian Kamu tuh cuma orang yang sok berkuasa dan gak bisa apa-apa terbak luar ke kamu Apa? Kamu pikir kamu ganteng, tapi emang ganteng sih Kamu tuh cuma cowok yang kekanak-kanakan Lu berani sama gue Kenapa aku harus takut sama cowok yang tongkosong nyari bunyinya alias bodoh Wah, berani banget tuh cewek sama ref Baru kali ini gue liat ada orang yang terang-terangan nantangin ref Dengar ya, mulai hari ini gue tandain lo Mampus, aku keceplosan malah nantangin dia Maaf ya, aku cuma bercanda Canda, bercanda Ayo pergi dari sini guys Minggir, gue yang mau lewat Aduh, kasar banget sih Kamu gak apa-apa Kayaknya dia beda Eh, makasih ya Sama-sama Ngapain lo Alisio Ayo pergi Oke Alicah, maaf Gara-gara aku kamu jadi target B4 Gak apa-apa darlin Aku anggap ini deklarasi perang antara aku dan B4 Kenapa orang-orang pada liatin aku ya Eh, jangan-jangan Aku dapat surat anjaman dari B4 Aku harus cek laci mejaku Hah, syukurlah gak ada Bikin deg-degan aja Pagi darlin Hah? Kenapa dia menghindari aku? Dan kenapa anak-anak di kelas pada ngomongin aku? Pundak kamu Alicah Pundak Pundak kamu Hah? Pundakku Jangan-jangan Apa? Eh Ups Sorry Aduh Ups Maaf Gak sengaja Hehehe 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 Kunci dia dari luar Hehehe Mampus lo Sana sendiri berani nantang B4 Hehehe Loh Kok pintunya dikunci Hei, bukain dong Hah Akhirnya pintunya kebuka juga Hah Hah Dasar B4 biadab Aku sumpahin kalian jadi jelek Wajah kalian berubah jadi babi Dan hidung kalian jadi besar Hah Suara apa itu? Semoga keluarga kalian bangkrut Dan kalian koit karena kesel kecok terbang Hehehe Hah Awas aja kalian B4 Aku gak akan menyerah dan tunduk sama kalian Hehehe Hehehe Lega rasanya Udah selesai yang empatnya Hah? Kamu? Kenapa kamu udah disini? Kamu mau bully aku? Tunggu bentar ya Aku masih capek Hehehe Nih tisu Lep muka kamu itu Kenapa kamu baik sama aku? Sejujurnya Aku gak tertarik Membully orang Aku pergi dulu Ternyata Dia emang beda Merdu banget suara pianonya Seolah menyimpan kesedihan yang mendalam Ternyata itu dia Selain baik Dia bisa mainin lagu seindah ini Siapa disana? Jangan mengintip orang sembarangan Hehehe Ini aku Maaf Aku gak sengaja lewat sini dan denger kamu main piano Hah Kamu cuma mengganggu konsentrasiku aja Aku mau pergi dari sini Oh Tunggu Musik yang kamu mainin itu judulnya apa? Indah banget Kalau gitu Aku gak akan mainin lagu ini lagi Permisi Dia sangat dingin dan kata-katanya kasar Tapi aku gak marah Malahan Aku suka sama dia Hehehe Ibu Aku pulang Gimana? Udah dapet pacar orang kaya belum? Apa sih ibu? Aku gak tertarik pacaran sama cowok-cowok manja itu Ibu udah susah-susah cari uang Biar kamu bisa kuliah di kampus orang-orang kaya Ya siapa juga yang minta kuliah di sana? Ibu aja yang maksa-maksa Kalau kamu dapet suami kaya Keluarga kita bakal kecipratan Kita gak perlu hidup susah lagi Kenapa sih ibu ini matre banget? Dah aku mau tidur Besok aku mau perang Perang? Aneh-neh aja tuh anak Liat aja kamu ref Aku gak akan tunduk sedikitpun sama kamu Ref Cewek yang nantangin lu seminggu lalu Belum pindah kuliah juga Hehehe Gila tuh cewek Mentalnya baja banget Hehehe Hehehe Alingan Bentar lagi juga dia bakal mengundurkan diri dari kampus ini Wai Empat badak Hehehe Aku menantangmu Jangan kira aku takut sama kamu Hehehe 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 Gue gak nyangkat dia seberani itu Baru kali ini ada yang berani nantang kita Hehehe By the way Dia nempelin apa di kepala lo Hehehe 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 Berani-beraninya dia Hehehe Ini mulai menarik Berani banget cewek kampung itu nantangin gue Hah Hah Degdegan banget aku tadi Tapi aku merasa keren bisa nantangin Ref Woi rumpet liar Mampus Kenapa Rahwada disini Kamu mau apa lagi Gue punya berita baik dan buruk buat lo Apa itu? Berita baiknya Gue kagum sama keberanian lo Tapi berita buruknya Gue bakal ngebully lo lebih parah Kira-kira Apa yang bakal dia lakuin ke aku ya? Alica Disini aja Aman Iya Mereka gak bakal nemuin kamu disini Makasih ya Kalian berdua udah nolongin aku Dari kejaran orang-orang yang bully aku Sama-sama Terus Gimana sama janji kamu? Hah? Janji apa? Kamu nulis surat buat kami Kalo kami nolong kamu Kamu bakal ngelakuin apa aja buat kami Iya Kami udah ambil resiko berbahaya Demi bisa menyenang sama kamu Aku gak nulis surat itu Lepasin aku Tolong Gimana kaya lada yang nolongin kamu disini? Apakah kesucianku bakal direnggut sama dua cowok ini? Lepasin dia Eh Alishio Kami cuma disuruh sama Ref Maafin kami Kebur Kebur Hehehe Alishio Makasih udah nolongin aku Aku gak nolongin kamu Tapi aku gak suka pelecehan Dan kalian hati-hati Nih tisu Lah air mata kamu Aku gak suka liat cowok nangis Gimana rencananya berhasil? Kami gagal Tuhan Padahal dikit lagi kami berhasil robek bajunya Dasar bodoh Siapa yang nyuruh kalian robek bajunya? Gue cuma nyuruh narkotakutin doang Sebenernya kami gagal Karena Tuhan Alishio datang dan menolongnya Apa? Alishio? Pergi kalian Karena misi kalian gagal Aku gak akan bayar kalian Kenapa moga lo bete banget Ref? Lo pasti gagal kerjain cewek itu Cewek yang bernama Alisha itu tangguh juga Hehehe Diem kalian berdua Gue lagi bad mood Ref bodoh Kamu menyebut diri kamu pria Dengan membayar orang untuk melecekanku Kamu keterlaluan Wah itu tamparan yang keras Kayaknya sakit deh Hehehe Tahan emosi lu Ref Nih minuman Nona Silahkan ikut kami Kalau tidak Keluarga anda yang akan jadi taruhannya Apa? Baiklah Tapi kemana? Nanti anda akan tahu sendiri Tapi sebelum itu Anda harus dandan dulu Ke salam pribadi kami Kenapa aku harus dandan? Nanti anda akan tahu sendiri Apaan sih? Tinggal kasih tahu aja Susah amat Wah mewah banget Ini rumah apa istana? Kamu udah datang Ref Ngapain kamu disini Ngapain Ini rumahku Tentu aja aku ada disini Ini rumah kamu Ngapain kamu nyuruh aku kesini Dandanan kayak gini Kalau dilihat-lihat Kamu lumayan cantik juga Kalau didandanin Aku punya penawaran buat kamu Penawaran apa? Mulai sekarang Kamu harus jadi pacarku Gak ada penolakan Apa? Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax